Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Bang Waseh kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana membuat intro video seperti video di awal tadi dengan menggunakan aplikasi Filmora telah nonton video ini silahkan tonton juga video lainnya kali aja ada informasi memang yang anda cari sebelum itu bagi yang baru singgah di channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dengan demikian anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video yuk kita ke caranya secara biasa buka aplikasi Filmora nya dan bagi yang belum punya potet untuk membuat video ini silahkan download yang linknya saya sertakan di deskripti setelah terbuka kita buka new project kemudian kita import dia file yang akan kita edit dari dimana anda menyimpannya dua ini file yang anda download itu berbentuk rar setelah di ekstrak seperti ini ya kemudian kita drag ke bawah kemudian kita cari posisi di layer 1 di layer 1 di layer 1 kita lebarkan dulu sebelum mengedit ini tentu kalian harus mempunyai logo dulu usahakan logonya bulat kalau kotak ya dikasih frame bulat supaya pas dengan animasi yang ada kemudian kita drag ke sini kemudian kita cari posisi yang pas lepaskan dengan bulatan yang disini kemudian kita kasih animasi dengan mengklik dua kali yang logo yang ada di template ini kemudian ke motion nah kita pakai pad dengan cara klik dua kali di pad 2 ini kita coba dulu ya kira-kira seperti itu jika ini terlalu panjang kita bisa potong lalu kita kasih tulisan kita okekan saja lalu kita klik ke title lalu kita klik ini posisinya di all ya cari yang paling bawah tapi terserah teman-teman sih kita drag sini lalu kita klik dua kali di title ini kemudian advance lalu kita rubah namanya ukuran fontnya kita rubah misalnya ke 40 kemudian jenis fontnya coba kita rubah ya terserah selera teman-teman saja mau jenis fontnya yang mana bisa saya pilih ini saja ya terserah teman-teman saja ya lalu kita rubah animasinya kita cari yang dari bawah ke atas ini saja upload 2 ya lalu kita okekan kemudian kita oke lagi lalu kita posisikan ini kita samakan saja durasinya kita coba ya setelah itu tinggal di export saja dan hasilnya seperti ini sangat mudah bukan? selamat mencoba demikian barangkali yang saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru buat anda sekalian dan jangan lupa video ini di like dan di share serta komentar anda saya butuhkan sebagai bahan evaluasi video saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh